Intro Melihat bahwa Islam merupakan agama yang sudah cukup lama berada di tanah para jawara Maka tidak heran jika kita akan menemukan banyak masjid-masjid tua di provinsi Banten Berikut ini beberapa masjid kuno terpopuler di provinsi Banten Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena klik tombol subscribe itu gratis-gratis Jika subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari Masjid Agung Banten Berdiri sejak tahun 1569 Merupakan salah satu peninggalan sejarah kesultanan Banten Yakni Sultan Maulana Hasanuddin Yang merupakan putra pertama dari Sunan Gunung Jati Arsitektur bangunan Masjid Agung Banten Terdiri dari perpaduan beberapa sentuhan budaya Antara lain Tiongkok, Jawa, Hindu, serta Eropa Masjid Agung Carita Terletak di kampung Pagedongan, desa Sukajadi, kejamatan Carita Terletak kurang lebih 51 km ke arah barat dari kota Pandilang Masjid Carita dibangun pasca menutusnya Gunung Krakatau Berdasarkan penuturan masyarakat setempat Secara turun-temurun Masjid Carita berdiri pada tanggal 1889 Masehi Atau 6 tahun setelah Gunung Krakatau meletus pada 1883 Masjid Pacinan Tinggi Tidak jauh dari Benteng Surosohan, Keraton Kesultanan Banten Terdapat peninggalan masjid tua yakni Masjid Pacinan Tinggi Dahulu masjid ini dibangun untuk orang-orang Cina atau etnis Tionghoa Muslim Pada masa Kesultanan Banten Berbeda dengan Masjid Banten Lama yang hingga kini masih dapat digunakan Masjid Pacinan Tinggi saat ini hanya meninggalkan sisa-sisa bangunan Terima kasih telah menonton